Perayaan maulid pertama kali Allah yang menjadikan perayaan ini menjadi spektakuler Allah memerintahkan kepada Malika Jibril dan ini diabadikan di dalam rawi Ad-Diba Syekh Abdul Rahman Ad-Diba nulis itu rawi Nulis sejarah tentang Rasulullah setiap satu kata ambil wudhu dua rakaat sholat Selesai tulis satu kata ambil wudhu dua rakaat sholat lagi Ini dengan cara keberkahan yang diambil dari Nabi Muhammad SAW Lalu tatkala dikatakan di dalam rawi Ad-Diba Ya Jibrilu nadi fi sehril mahlukat min ahlil ardi wassamak bitahani walbisyarah Wahai Jibril beritahu penghuni langit dan bumi Cahaya yang selama ini aku jaga dan tersimpan Dan karena cahaya ini aku ciptakan langit dan bumi Malam ini akan aku keluarkan kata Allah Yang merayakan Allah Donaturnya Allah Ada panitianya gak? Ada Kalau ini kan panitianya Masjid Jami Al-Falah Kalau Nabi saat dilahirkan panitianya siapa? Malekat Jibril Jendralnya malekat Jamahnya ada Bukan orang setu Langit dan bumi diturunin untuk menjadikan saksi saat proses kelahiran Nabi Muhammad SAW Tidak ada manusia yang begitu saat-saat dimana Nabi dilahirkan terdengar tidak ada angin Sepi sunyi Kenapa? Karena bumi dipenuhi para malaikat Menyaksikan kelahiran Nabi Muhammad SAW Kita bu Bu Tidur lu bu Ibu waktu ngelahirin bapak gak ada ngamuk gak? Tapi kan bapak bayar administrasinya Coba lihat yang kita punya perempuan Kalau lagi ngelahirin laki gak ada di sampingnya Wah Kelabokan kawin lagi nih Pasti kawin lagi Tapi saat Nabi dilahirkan Siti Aminah Diturunkan empat bidadari oleh Allah Untuk menjadi bidannya Nabi Muhammad SAW Percaya apa gak? Berarti orang setu pada punya iman Yang ngomong gak percaya Berarti dia gak punya Lu yang ngomong ya bukan gue tuh Kadang ada orang yang nanya Saya diserang ke rumah Datang ke rumah saya Ketok pintu Assalamualaikum Kebetulan istri sama anak saya gak ada Saya sendiri-diri Begitu saya buka pintu Saya kalau di rumah pakai kos oblong Pakai sarung Peci juga gue gak bawa Orang pakai rumah-rumah gue Begitu saya buka pintu Ini ada bapak-bapak umur 70an Sama tiga orang di belakangnya Dia buka Saya begitu buka pintu Dia tanya sama saya Maaf Habib Rifkinya ada Sakit loh hati saya Yang buka gue Lu tanya Habib Rifkin dimana Eh gak taunya dia bukan followers gue Saya bilang Silahkan pak duduk Bapak mau minum teh Mau minum kopi Habib Rifkinnya ada Saya bilang Meminum teh Mau minum kopi Enggak Saya gak lama-lama Dalam hati bagus dah Orang gue sendiri dirian Saya masuk Saya pakai gamis Saya pakai peci Ikhtiramudduyuf Saya memuliakan tamu Saya bawa air Tiga biji Saya kasih itu air Begitu dia liatin saya Dari ujung kakek Pujung rambut Diliatin saya Dia pikir Habibnya bodoh Bewokan sangar Persis Habib Muhammad Enggak taunya yang keluar Hello Kitty Dia bilang sama saya Dek Tadi manggil gue Habib Sekarang adek Tau gitu tadi gue gak pakai Keluar ganti baju Gue mah Dek Adek saya liatin Adek udah mulai Keterlaluan Udah mengajak umat Untuk kesyirikan Gua takut tuh Hampir pipis Saya di celana Perasaan rumah-rumah gue ya Ngapa jadi gue yang diomelin ya Saya bilang lagi Letak kesyirikannya dimana Terlalu mengajak umat Untuk mencintai Nabi Kenapa gak langsung kepada Allah Pak tidak akan orang bisa Sampai kepada Allah Kalau tidak melalui Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Tidak akan Salat gak bakal diterima Kalau gak ada salawatnya Di dalamnya Saya bilang begitu Loh adek kok ngegas Lu yang ngegas duluan Lerumah-rumah gue Dia bilang lagi Ini udah kelewatan Mau ngapain terlalu memuliakan Nabi Mau ngapain terlalu mengagumkan Nabi Nabi itu manusia biasa Saya jawab lagi Mana ujungnya Nabi manusia biasa Bapak Allah jelas Mengatakan bahwa Nabi adalah manusia biasa Eh Pak Ulu denger gue baik-baik nih Gue dari sopan Sampai gak punya sopan gue sama ini orang Kalau lu baca ayatnya Cuma sampai situ Bener Bener banget Akan datang seorang Nabi dan Rasul Dari golongan manusia Bener Terusin Pak A Terusin Azizun Azizun Alaihima Anitum Harizun Alaikum Anak bocah Aje denger No bisa Kalau dibaca Cuma penggelansi itu Bener Nabi Muhammad Manusia Bener Dimana ujungnya Nabi Muhammad Sama sama kita Jauh Nabi Muhammad Manusia luar biasa Kalau kita disamain Sama kebok Lebih pantas Jujur Bener apa gak Bener apa gak Kebok makan gak Kita Kebok tidur gak Kita Kebok kerja gak Kita Mana bedanya Cuman bedanya di waktu ibadah Kebok gak sholat kita Au Ini masjid Adan berapa kali sehari semalam Saya mau tanya sama orang-orang sini Saya ingat tanya DKM Kalau DKM udah pasti sholatnya di masjid Kalau orang sini Rata-rata budek kemauannya nih Ini sholat disini Ada adan berapa kali sehari Yakin lima Bukan dua Masih lima Kan subuh lu tidur Emang denger Duhur lagi kerja Asar lagi di jalan Maghrib sama isya Pura-pura budek Ini kadang manusia Maaf Allah menurunkan firmannya Semua melalui perantaran Malika Jibril Betul apa enggak Betul apa enggak Kecuali sholat Kecuali sholat Allah menjemput Nabi Diundang sampai Kesidratil Muntaha Berjumpa dengan Allah Membawa oleh Oleh sholat lima waktu Berjumpa penting sholat Allah ini kalau di dunia Kalau kita punya perusahaan Namanya presiden direktur Allah presiden direkturnya Nabi Muhammad ini Manager dari segala manager Kalau manager diperintah Sama presiden direktur Manut Kalau presiden direktur ini Punya sesuatunya Kalau enggak penting-penting Amat manager enggak bakal dipanggil Ngomong aja Jangan lupa ya Selesai itu market yang kemarin Itu presiden direktur Kalau enggak penting Kalau dipenting Manager Tolong datang ya Ke ruangan saya Ada yang saya mau bicarakan Ini khusus Berarti pesan Allah Tentang sholat lima waktu Khusus Untuk umat Nabi Muhammad S.A.W Orang mau dapet hidayah Sholat Lu mau bejat Lu mau tukang main judi Lu mau tukang mabok Tato lu dari ujung rambut Tapi ujung kaki Sholat Kenapa? Karena itu yang paling gampang Kita dapat hidayah dari Allah Kita kalau duduk di bandis gini Ya Allah Otak kita kemana-mana Ati kita kemana-mana Sholat Urusan Allah Dengan kita Bainak Wabain Allah Urusan diri kita Kepada Allah Ini sholat Tapi urusan sama manusia Juga harus baik Ama Allah baik Ama manusia lain enggak baik Tetangga baru beli motor Lu tempel koyok Tetangga baru diriin fondasi Lu yang kejang-kejang Enggak boleh Nabi enggak ngajarin kita begitu Nabi Muhammad adalah manusia yang dimuliakan oleh Dat yang maha mulia Saat terlahir ke dunia Allah hias langit dengan gemerlapan bintang Kalau kita kan bawa lambai listrik Betul enggak? Ini lighting dari tadi Gelayapan aja tuh Betul enggak? Buat apa? Memeriahkan Allah Memeriahkan Saat Nabi terlahir ke dunia Allah ciptakan langit Dengan gemerlapan bintang Rembulan yang begitu indah Sampai salah satu Pembantunya Abu Lahab Saat gendong Nabi Muhammad Keluar dari rumah Melihat bulan Melihat Nabi Dia bilang Ini bulan indah Tapi wallahi Keindahan bulan ini Tidak seberapa dengan anak yang ada Di dalam genggamanku katanya Nabi Muhammad manusia mulia Begitu indah Abang kameramen Duduk Hoi duduk Orang belakang lu gak kelihatan PA Duduk Gue ngomong sampai begini-begini Melihat orang Ini kalau ada yang gangguin lagi Gue tutup doa nih Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Nabinya Nabi mulia Diciptakan dari segala bentuk kemuliaan Ahdiru kulubakum Ya maksyaradawil alba Malika Ini Syekh Abdul Rahman Adibak Bahasanya luar biasa Kalau saya bilang Habib Muhammad Syekh Abdul Rahman Adibak Begitu ngomong Ahdiru kulubakum Apa yang terbesit Kenapa orang dikatakan Hadirkan hati kalian Wahai para pemilik akal Tapi kenapa Syekh Abdul Rahman Adibak Gak bilang Hadirkan akal kalian Wahai para pemilik hati Karena perayaan maulid Wajib diyakini Dengan iman Dengan akal gak bisa Gak bakal nyampe Kita kalau pakai akal Gak bakal nyampe Gila bisa kita Mana ada orang lahir sujud Ada gak Ibu lahir punya anak Berapa banyak Dua belas Hah Dua Ada yang begitu lahir sujud Kalau ada yang begitu Begitu sujud langsung Ya hayu ya kayum Insya Allah rame setu Yang nonton 10 ribu Kenapa Ini disebutnya bayi ajaib Nabi Muhammad Tunduk Sujud Syukur Kepada Allah Tahu kalau dirinya Seorang hamba Sekarang gue pengen Tanya sama orang setu Kita ini hamba Allah Apa bukan Kata siapa Ayo jawab Lu jawab Saya tanya sekali lagi Kita ini hamba Allah Apa bukan Kata siapa Kata diri sendiri Kita manusia paling kepedean Yang jelas dikatakan hamba Yang menjalankan perintah Allah Menjauhkan larangan Larangan Allah Itu hamba Yang diabadikan Di dalam Al-Quran Seorang hamba Seorang manusia Subhanalladhi Asra biabdihi Siapa dia Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Allah Allah Abadikan Terus saya bilang Amin di Bapak Pak Kalau kita memuliakan Nabi bukan manusia biasa Nabi ini manusia mulia Manusia luar biasa Kita mengenal Nabi Saat kita bersolawat Ada kemistri Lu ngerti gak kemistri Ada keterikatan Antara batin Seorang umat Kepada Nabinya Tidak akan Seorang umat Dia bersolawat Kecuali Nabi Yang menginginkan Kita bersolawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallu ala Nabi Muhammad Ini kita duduk disini Dari tadi Baca salawat gak Baca salawat gak Ada asyrakol gak Mahlul giam Ada Kenapa Karena disitulah Penghormatan Ada saat begitu Semuanya pada Mengucapkan Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Ada satu malaikat Yang indah Luar biasa Bulunya dari emas Setiap bulunya Ada berliannya Dia gak berdiri Saat Nabi terlahir Kedunia Apa kata Allah Allah hinakan Malaikat tersebut Jadi Malaikat yang termiskin Malaikat yang Tidak memiliki sayap Kenapa Karena tidak memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kita berdiri Memuliakan Nabi Tidak akan Seseorang menjadi Mulia Jika tidak ada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Saya bilang lagi Sama itu Bapak Kenapa sih Sini-sini Sebangat Sama Nabi Nabi salah apa Sama Bapak Saya bilang Dia bilang apa Nabi gak ada salah Tapi adik Yang terlalu berbuat Terlalu membesar-besarkan Nabi Muhammad Dimana ada Ada apa Dengan Nabi Muhammad Saya bilang Nabi Muhammad Penuh berkah Hidupnya dari ujung rambut Sampai ujung kaki Berkah Tunjukkan satu Keberkahan Nabi Muhammad Saya tanya Bapak emang gak Salat lima waktu Ya salat lah Itu berkah Namanya Yang bawa salat siapa Nabi Itu keberkahan Dari Nabi Oh Kalau itu kan Kewajiban Allah sudah Mententukan Salat lima waktu Adalah kewajiban Baik Kalau Bapak Nyari keberkahan Riwayat ini Sahih Pak Saat Nabi Mau ngeludah Nabi Ngedehem Pak Sahabat tangan Berebut Ada di hajapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Siapa duluan Tangan yang ada Di depan Nabi Ludahnya ditaruh Di tangan sahabat tersebut Lalu diusap Disapu dari ujung kepala Sampai ujung kaki Nabi bilang apa Kafir Murtad Neraka Enggak Nabi mengatakan Wahai sahabatku Engkau tidak akan pernah Jasadmu terjilat Api neraka Ludah Nabi berkah Ludah Nabi penuh Dengan syafaat Ludah lu Siapa yang mau nangkep Gak ada yang mau nangkep Ludah kita Gak mau Kenapa beda Antara kita dengan Nabi beda Sampai ada Ulama mengatakan Jika dari zaman Nabi Adam Sampai akhir zaman Mereka orang semua Dikumpulkan Solat serentak Bersama Empat rokaat Dengan husu Wallahi Tidak dapat menandingi Satu rokaat Kehusu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Beda kita Menabi Saya mau tanya Disini ada yang pernah Solat husu Coba tunjuk tangan Ada yang pernah Solat husu Gak pernah Tanda-tanda Orang yang Solatnya diterima Sama Allah Yaitu husu Berarti selama ini Solat kita diterima Atau enggak tuh Padahal di dalam Solat kita sudah Berikrar ya Apa ikrarnya Inna Solati Wanusuki Wamahyaya Wamamati Lillahi Rabbir Udah dijalanin Apa belum Ya Allah Aku serahkan hidupku Matiku Sedekahku Zakatku Kurbanku Hajiku Semua Aku serahkan Kepadamu Kehidupan Aku serahkan Kepadamu Udah apa Belum Belum Lagi mana Kita mau husu Baru Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki Omiddin Ya Allah Kompor Belum dimatikan Ya Allah Sendal Tadi saya taruh Sebelah mana itu ya Semuanya ingat Kalau lagi Solat Jangankan kita Jaman Nabi Sayyidina Ali Udah terjadi tuh Di jaman Sayyidina Ali Ada satu sahabat Kehilangan dirham Begitu kehilangan dirham Dia kelalut luar biasa Datang kepada Sayyidina Ali Wahai Khalifah Rasulullah Saya naruh dirham Saya gak tahu Naruh dimana Tolong bantu saya Mencarikan Sayyidina Ali jawab Ambil wudu Apa hubungannya Ambil wudu Ambil wudu Kata Sayyidina Ali Ambil wudu Apa lagi sekarang Solat dua rokaat Solat apa Solat apa Hajat juga boleh Kata Sayyidina Ali Baru Allahu Akbar Keingatan Itu duit Ada di bawah Tempat tidur Itu dari zaman dulu Udah ada Bukan sekarang doang Tapi saya Kita hakul yakin Kami hakul yakin Wallahi Solat kita dari mulai balik Sampai gini hari Solat kita diterima sama Allah Apa yang membuat Kita diterima sama Allah Karena di dalam solat wajib Terdapat sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Karena sesuatu yang tertempel Dengan Nabi Pasti akan menjadi mulia Pasti akan ditengok oleh Allah Dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bip Emang yang tertempel sama Nabi Semua jadi mulia Ingat perjalanan Isra' Walimi'arat Nabi Malika Jibril nganterin Begitu sampai gerbang Ingin menjumpai Allah Malika Jibril mundur Kenapa? Malika Jibril gak kuat Apa kata Malika Jibril Ya Rasulullah Engkau yang masuk Aku jangan Kalau satu langkah lagi Kakiku masuk Maka akan hancur jasadku Kata Malika Jibril Saat Nabi melangkahkan kaki Satu demi satu Hijab demi hijab Diangkat oleh Allah 70 ribu hijab Diangkat oleh Allah Berjumpa secara langsung Antara Allah dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Malika Jibril takjub Melihat Nabi Takjub Malika Jibril dititipin ayat Wahyu Allah Diturunkan Kepada Malika Jibril Tapi Malika Jibril Gak pernah ketemu Langsung kepada Allah Kecuali Nabi Muhammad Iri Malika Jibril Iri kepada siapa? Bukan iri kepada Nabi Yang dilihat kakinya Nabi Dilihat kakinya Nabi Sandalnya Nabi Berjumpa langsung Dengan Allah Ngiri Malika Jibril Dengan sandal Atau terompahnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallu alaihi Nabi Muhammad Ini sosok mulia Itu tertempel Kenapa sesuatu tertempel Dengan sesuatu yang mulia Pasti akan menjadi mulia Di sisi Allah Maaf Kita tahulah Kulit sapi Tahu ada kulit sapi ya? Kulit sapi bisa dibikin dompet Bisa dibikin sepatu Bisa dibikin tas Bisa dibikin sendal Saya mau tanya Tempatnya terhormat Apa enggak tuh? Terhormat apa enggak? Kulit sapi Dijadiin alas Sendal Sepatu Adanya di mana? Mau semahal Apapun Mau harganya Miliaran Tetap taruhnya di Kaki Enggak mungkin Uh ini sendal Satu miliar Pakainya di kepala Ada begitu ada? Enggak Saat di mana Dompet Laki-laki Punya dompet Kotak Ditaruhnya di mana? Didudukin Betul Perempuan Pakai tas Dislempangin ke mana? Ntar ke belakang Ntar ke mari Wah banyak banget tempatnya Tapi kalau kulit sapi Tertempel jadi Sampulnya Al-Quran Akan menjadi mulia Sama-sama kulit Sama-sama kulit sapi Tertempelnya Cuman beda Kulit sapi yang lain Tempelnya sama Al-Quran Taruhnya di kepala Dicium Ditaruh di dada Kenapa? Karena tertempel Dengan sesuatu Yang mulia Kita mau jadi mulia Tempel dong Nabi Muhammad Kenapa? Karena manusianya Dimuliakan oleh Allah Kalau bukan karena Nabi Enggak ada apa-apa Kehidupan kita Di dunia ini Saya bilang sama Bapak Pak Jangan terlalu sinis Dengan Rasulullah Rasulullah Enggak pernah punya utang Sama kita Tapi kita banyak utang Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bip Emang kita punya utang? Banyak Sampai sekarang Pernah gak kita kelaparan Tunjuk Pernah gak kita kelaparan Kenapa? Karena sudah ditalangi Nama Nabi Nabi Riuvok Enggak makan Enggak ada Riwayat Nabi pernah kenyang Tiga hari Beturut-turut Enggak ada Kalau kita Ya Allah Banyakan kenyang Daripada laparnya Kalau Nabi Lapar Makin deket Sama Allah Kalau kita Lapar Makin jadi Ngegarongnya Betul gak? Tuntutan rata-rata Dari perempuan Kalau perempuan Lifttik abis Ngerong-gerong Laki Luar biasa So pokoknya Saya gak mau tau ya Saya besok Dua hari lagi Kondangan Lifttik harus Ada besok No Baru ada diberita Saya ngeliat tadi Di Instagram Satu Seorang suami Ditangkep polisi Cuman gara-gara Ngebobol Toko kosmetik Yang ada di pasar Cuman ambil Lifttik Satu biji Udah ngebobol Ngambil lifttik Satu biji Ketauan ditanya Kenapa? Karena permintaan Istri kan Tolol namanya Ini ulah perempuan Emang begitu tuh Suka ngerong-ngerong Yang kagak-kagak Bu Bu Sayang gak Mas suami Gak keliatan Muka lo sayang Tadi Masak gak? Tadi masak Bapak jujur Istri masak tadi pak Enggak no katanya no Emang lo suami istri nih Gue paling demen Kalau udah ngurusan Suami istri Rumah tangga Kalau saya udah ngomong Suami istri nih Bab rumah tangga Insyaallah rumah tangga Gak gak bakal ada yang beres aja Pokoknya Bu Ibu sayang sama suami kan Ibu Tadi katanya masak Saya mau tanya Bapak waktu malam Ibu sebelum masak Ditanya gak? Yang Mau dimasakin apa besok? Enggak Enggak pernah pak Tuker tambah pak Tuker tambah pak Sekarang kok begitu deh Tau gak di neraka Paling banyak laki apa perempuan? Lu diem Gue lagi belain lu Diam Lu jangan ngomong apa-apa dah Mau dibelain gak? Udah lu diem dulu Bu Di neraka paling banyak laki perempuan? Laki-laki sembarangan lu Ini nabi yang ngomong Nabi turun isram yaorat Dibukakan neraka sama sorga Nabi gak makan pulang-pulang Gara-gara apa? Ngeliat perempuan paling banyak di neraka Serem gue mah Orang saya tuh dibilangin neraka Perempuannya girang ya Gue bingung Kalau dulu disebutin Perempuan paling banyak di neraka Wah ada yang pingsan Nangis Ini ketawa Kenapa lu udah terapi? Pantesan perempuan Kalau di dalam dapur Lama banget ya Ternyata lagi terapi api pak Luar biasa Di sorga paling banyak laki apa perempuan? Laki Salah Laki paling banyak Ngeliat muka-muka teraniaya Bu Nabi sayang sama perempuan Sampai kehormatan ditinggikan oleh Allah Betul gak? Sorga ada di bawah terapi kaki siapa? Ibu laki apa perempuan? Bapak gak punya sorga di terapi kaki pak Gak punya Lu gak punya Satu kosong pak Kita kalah itu Lu mikir Perempuan yang kedua Gak bakal kita lahir ke dunia Kalau bukan lahir Keluar dari rahim perempuan pak Dua kosong Kita kalah Gak bakal ada presiden Gak bakal ada menteri Gak bakal ada wali Min awliya ilah Gak bakal ada orang soleh Kalau bukan lahir Keluar dari rahim seorang Kosong Gue gimana mau ngebelah Kita dari sini aja udah susah Kalahnya udah telek Yang ketiga Laki Maaf Gak bakal kuat Sekuat perempuan Gak bakal Kita kalah pak Bapak badan keker Gendong anak Paling lama Berapa lama lu? Eh satu jam Gak bakal nyampe Udah oper kiri Kiri Oper kanan Kanan Oper kiri 15 Kasino Kita mah segagah Gagahnya gak bakal bisa Gendong anak Lebih dari satu jam Gak bakal mampu Nih lihat perempuan Di dalam kandungan Sembilan bulan Sepuluh hari Kemana-mana ngikut Mandi ngikut Kepasar ngikut Masak ngikut Kondangan ngikut Sunatan ngikut Ngegibah ngikut Tuh hebatnya perempuan Gak dirasa Kuat Saya pernah jalan Ketenabang Sama Saya punya istri Saya bawa anak Fagi saya gendong Beratnya 8 kilo Saya gendong Berat saya 42 kilo Waduh Dulu gue mah susah Kurus gue Sekarang aja Gue segera nih Alhamdulillah dah Kenapa sih lo Gue segera nanya Gak boleh amat lo Sudon lo Sudon Lagi gendong Sekali Saya pindah ke sini Saya pindah lagi ke sini Saya panggil Nini Bawa Oh iya Yang dibawa nih Dipegang Saya perhatiin Satu jam Tangan kiri Gak berubah-berubah Ditaruh di tangan kiri Aja Gak pake gendongan pak Hebatnya perempuan tuh pak Dua jam pak Saya liatin Tangan kiri Sangking hebatnya Tangan kiri gendong anak Tangan kanan pilih baju Tuh hebatnya perempuan Tiga kosong pak Hai I love you Maafin ya Kan udah dari tadi Mada sini Emang perempuan gak pernah mau dijuain Bukan berarti engkau jauh Aku jauh Tapi engkau jauh selalu ada di dalam hatiku Sorry bro Sorry Ayang Love you Kalau perempuan gue gituin Pantes Beda jenis Pak Bang Love you Amit Amit Jeruk makan jeruk Berapa kosong tadi Berapa kosong Kalah gak kita laki-laki Kalah Perempuan mah hebat Allah ciptakan di surga Bidadari Laki apa perempuan Empat kosong pak Kita kalah Gak ada bidadara Wallahi gak ada Tapi ingat wahai perempuan Tak kalah kalian Sebelum menikah Ridho Allah terletak kepada kedua orang tua kalian Jika seorang laki-laki datang kepada kalian Meminta Melamar Menikahkan dan menghalalkan Saya terima nikah dan kawinnya Fulana binti fulan Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai Maka ridho Allah Yang terletak kepada orang tua Pindah kepada Kunci syurga setiap istri Ada sama suha Delapan empat pak Kita menang Tenang pak Yang ceramah lagi Mas ego Jatuhin harga diri Gila kali ya Coba giliran ustazah yang ceramah Ada yang ngomong jamaah Ustazah Suami saya tukang mabok Suami saya tukang menjudi Saya gimana harus menghadapinya Ustazahnya gampang banget ngomongnya itu Udah tukang gampang banget Udah cerain aja lah Orang dimana-mana guru itu ngelurusin Bukan mecahin Ini rumah tangga Bukan rumah kita Kalau rumah tangga itu dibina dengan iman Dikit-dikit cerai Dikit-dikit cerai Corona kemarin yang pada minta cerai Siapa laki apa perempuan? Ngaku Ngaku Laki perempuan? Perempuan kenapa? Karena otaknya cuma duit Kesian nih laki nih Udah banting tulang Cari rezeki yang halal Buat istri-istri cuman mandang Cuman sampai dalam dompet Maaf iman itu gak ada di dompet Iman itu ada aja disini Pernika Pusing Yang di PHK Banyak gak? Yang bangkrut Banyak Yang pisah Rumah tangga Banyak Banyak Coba saya mau tanya Emang Allah tutup keran rezeki kita? Sarapan masih gak? Makan masih Makan siang Sore masih nyemil singkong Ubi Ngopi masih Malam masih makan nasi Tengah malam Masih nyemil indomie Apaan yang dipusingin Rezekinya aja dateng Tuh gue baru ngomongin anak Tuh baru tuh Lakinya nganterin anaknya Ke bininya Gue ngomong mas Sesuai fakta Emang kehidupan kita Laki-laki paling lemah Ngurusin anak Kagak mau bikinnya aja Tapi maaf bu Ibu baru ngasih tespek Itu anak udah di dalam otak laki-laki bu Itu anak udah ada disini Ya Allah gimana cara gizinya Di dalam kandungan istri Ya Allah gimana saat nanti Dia lahirnya Ya Allah gimana nanti Sekolahnya itu pikiran laki Ibu mah kagak Begitu Yang anak lagi boleh gak Ih lu aja munting Tuh istri sekarang begitu tuh Betul gak Ini momen maulid Rumah tangga harus dengan iman Nabi manusia paling baik Ngedidik kita di dalam iman Dididik kita dalam rumah tangga Nabi Muhammad SAW Tunggu dulu Ini bapak dari tadi belum pulang dari rumah saya Itu masih lama tuh Bapak sendiri tuh masih duduk lagi tuh Kesian dia nungguin nih gak pulang-pulang Kalau gue cerita gue gak selesain Dia nginep Jadi saya ceritain terus ini Terusin gak nih Terusin Emang kepo hidup lo Kan terjadiannya ke gue Lo yang terusin Lo nafsu amat kayaknya itu Saya bilang sama bapak Pak Kalau nabi manusia biasa Maaf Ludahnya nabi itu Itu jadi berkah syafaat Adek salah Lah gue disalahin Saya bilang lagi Ada lagi pak dalilnya Nabi SAW Makan Nabi manusia Makan bener Ada kotoran gak Ada Kotoran nabi yang ngebuangnya ke siapa Nabi yang tahu cara buangnya Buang kotoran nabi Bumi terbuka Kotoran dimakan bumi Nah ee lu siapa yang makan PA Siapa Lelek Lelek aja masih ngelepet Begitu dimakan anak kangkung Beda Kita sama nabi Jangan 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 sentimen sama nabi Jangan Apa dimana letaknya kita sama sama nabi Beda Ada satu riwayat lagi Saat nabi tidur Sebelum 20 menit sebelum duhur Tidur nabi 20 menit Siang Tidur 20 menit Kita orang setu Tidur 2 jam Wajib siang Udah ngaku aja lu ngaku Bener gak Wajib banget 2 jam Nabi 20 menit Mada pergi belah tangan Dijadikan bantal Persis jenazah dimasukin Kelihang lahat Itu cara nabi tidur 20 menit Saat nabi tidur Bukan berarti nabi lupa Semua Pikirannya buat umat Hatinya tetap berfikir Nafasnya pun tetap berfikir Kepada Allah Arab panas Sahabat nabi lewat Ngeliat jubah Nabi terangkat Diambil botol Ditadangin Keringat nabi Ditadangin Begitu nabi bangun Diambil botol Ditanya sama nabi Wahai sahabatku Itu apaan Keringat Keringat siapa Keringatmu ya Rasulullah Untuk apa dikumpulkan Untuk aku jadikan Wawangian ya Rasulullah Keringat nabi Jadi minyak wangi Keringat lu apa Sama gitu sama nabi Beda Gak bakal ketemu Dia jawab apa Ada yang salah Oke pak Kalau saya salah Saya minta maaf Maaf ya pak Udah mulai sekarang deh Gak usah terlalu Gembor-gemborin Solawat 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 Saya bilang lagi Emang apa salahnya sih pak Kita solawat sama nabi Iya gak usah lah Deketin Suruh mereka istighfar Minta ampunan dosa Gimana mau diampunin Kalau kita gak tau caranya Emang salahnya apa Kita solawat kepada nabi Maaf Solat lima waktu Hukumnya apa Puasa bulan ramadhan Hukumnya apa Pergi haji Jika mampu Hukumnya Wajib bayar zakat Hukumnya Itu perintah siapa Allah Kita diperintah solat Allah solat apa gak Kita diperintah puasa Allah puasa Kita diperintah zakat Allah bayar zakat Kita diperintah Untuk berangkat haji Allah jalan haji Tapi kita diperintah Untuk solawat Allah Mendahulukan dirinya Beserta malaikat Bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Inna allaha Wa malaiikatahu Yusalluna Ala nabi Ya ayyuhallathina Amanu Sallu Wasallimu Taslimah Allahumma Allahumma Salli Wasallim Dabar Sallam 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 Census Terima kasih.